Dalam rangka mempromosikan e-mobilitas, BMW Group mengenalkan kendaraan listriknya yaitu i4 dan iX di IAA Mobility 2021 atau Munich Auto Show 2021. Ajang pameran mobil bergensi tersebut digelar di Jerman. Kedua mobil tersebut menjadi model indi dari rangkaian kendaraan listrik BMW yang diperkenalkan ke publik untuk pertama kalinya pada ajang itu. Pengembangan tersebut berupa arsitektur jaringan onboard, perangkat lunak baru, layanan digital, konektivitas, dan fungsi mengemudi otomatis. Pembaharuan dan kemajuan yang dicapai dapat dilihat pada sistem operasi iDrive generasi terbaru, manajemen energi yang sangat efisien, dan berbagai sistem bantuan pengemudi yang inovatif. Dikutip dari rilis yang diterima Tribun News pada Rabu 8 September 2021, varian model yang tersedia pada peluncuran di IAA Mobility 2021 ini akan menggunakan tenaga dua motor listrik. Motor listrik yang pertama yaitu menggunakan roda depan dan satu lagi di roda belakang. Selain itu, kedua roda tersebut sama-sama menghasilkan tenaga 523 HP di BMW AXX Drive 50 dan 326 HP di BMW AXX Drive 40. Selain itu, kedua roda tersebut sama-sama menghasilkan tenaga 523 HP di BMW AXX Drive 50 dan 326 HP di BMW AXX Drive 40. Hadirnya BMW i4 ini menjadikan mobilitas full listrik untuk bertambah kalinya dalam segmen premium. Selain berkendara bebas emisi, mobil listrik ini didesain dengan gaya yang sangat sporty, ruang yang luas, dan kepratisan Grand Cop 4 pintu. BMW i4 ditawarkan dalam dua varian model pada peluncurannya di IAA Mobility 2021, diantaranya adalah mobil BMW M pertama tanpa emisi CO2. Mobil ini menggunakan motor listrik di roda depan dan belakang untuk menghasilkan tenaga 544 HP. Tersedia juga varian BMW i4 AX Drive 40 bertenaga 340 HP dan penggerak roda belakang. Versi full listrik dari BMW seri 5 dan BMW X1 akan menyusul di tahun-tahun mendatang. Hal yang sama berlaku untuk BMW seri 7 dan penerus mini countryman. Pada tahun 2023 mendatang, BMW Group ini akan memiliki setidaknya satu model full listrik di jalan atau sekitar 90% dari segmen pasarnya saat ini. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di tribunjualbeli.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!